Ex-Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, mengklaim telah mengetahui hasil Rilkaun dari Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD, Jakarta. Ia mengungkapkan perolehan suara Rilkaun pasangan calon gubernur, Cagup, dan Wakil Gubernur, Cawagup, nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, lebih dari 50 persen. Bahkan, data yang masuk juga sudah mencapai 100 persen suara. Setahu saya, angkanya, Rilkaun sudah 100 persen ya di KPU dan perolehan pasangan Mas Pram dan Bangdul itu 50,07 persen, kata Anies saat ditemui di Menara Kompas, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis 28 November 2024. Anies pun mengajak masyarakat bersyukur Jakarta sebentar lagi mempunyai gubernur yang berpihak kepada rakyat. Sekarang kita syukuri, rakyat Jakarta, insya Allah, akan memiliki gubernur yang berpihak kepada kesetaraan, berpihak kepada keadilan, berpihak kepada kaum marginal, itu kita syukuri. Kita ini berinteraksi terus dengan Pramono Rano, jadi bertukar pikiran. Pokoknya, saya bersyukur bahwa Mas Pram, insya Allah, akan memimpin pemprov DKI dengan baik, ungkap Anies. Pihaknya juga berharap Pilkada Jakarta 2024 ini hanya dilakukan satu kali putaran. Meski begitu, Anies tetap akan menunggu pengumuman resmi real count oleh KPUD Jakarta. Menurut dia, penghitungan real count dari KPUD Jakarta di Gadang Baru akan selesai pada, Kamis 28 November 2024 dini hari nanti. Sambil kita menunggu hasil real count yang diperkirakan akan selesai dini hari nanti, dari situ kemudian nanti secara final bisa disampaikan hasilnya real count, ujar Anies. Tentu saja proses formalnya mengikuti prosedur yang dijalankan KPU, sambung Anies. Anies berpandangan, jika dalam proses pencoblosan hingga penghitungan suara tidak ada intervensi yang terlalu jauh, maka angka hasil quick count tidak akan berbeda jauh dengan real count nantinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!